Kerajaan Putai Kerajaan Putai Kerajaan Putai Hal ini dibuktikan dengan adanya upacara Asma Weda yang dilakukan pada waktu itu. Upacara Sumpah juga dilakukan di India pada masa Raja Samudera Putai. Dalam upacara Ibu dilakukan perempuan kerajaan Putai yang berfungsi untuk menentukan batas ketentukan Kerajaan Putai. Kerajaan Putai adalah kerajaan yang masyarakat dan rajanya mengalut agama Hindu dengan menyembah Dewa Siwa. Hal ini ditandai dengan adanya upacara waprak kesuara, upacara menghubah Dewa Siwa. Bahasa sehari-hari masyarakat Putai menggunakan bahasa Meraku. Pedagang, hal ini ditandai dengan adanya sumai pahang-pahang sebagai pusat perdagangan. Sehingga banyak sekali masyarakat yang mempunyai batas pecarian sebagai pedagang. Pedagang, hal ini diketahui dari Prasasti Yupa. Disitu dikatakan bahwa Raja Pulau Warman memberikan 20 ribu ekor lembu kepada Brahmana. Lembu-lembu itu berasal dari masyarakat Putai itu sendiri.